Halo, 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 sahabat seperjalanan Roma Bukti. Kembali bersama saya untuk mencari teladan orang-orang surga, orang-orang kudus. Belum lama, belakangan Tata Suci itu menyatukan beberapa orang kunci dalam beatifikasi Paus Yohannes Paulus yang pertama. Kalau yang kedua sudah, ini yang pertama. Mereka mengundang beberapa orang saksi kunci untuk menghadiri beatifikasi Paus Yohannes Paulus pertama. Difatikan pada hari Minggu 4 September 2022. Untuk mengeksplorasi warisan iman Paus Yohannes Paulus satu ini. Dan juga harus kita akui untuk menghilangkan kecurigaan dunia seputar kematiannya yang tidak terduga. Karena kepausannya itu sungguh sangat singkat dalam sejarah modern. Dia tercatat dalam sejarah sebagai Paus dengan masa jabatan hanya 34 hari. Sebagai Paus tersenyum ini. Kita memanggilnya Paus tersenyum. Maka beatifikasi ini membantu untuk mengenal bahkan menemukan sosok Yohannes Paulus satu untuk yang mengesankan pengajaran spiritualitas dan pembelajaran teologisnya. Sehingga semua ini demi bahwa Yohannes Paulus pertama ini menjadi orang kudus. Karena sungguh luar biasa. Maka ada beberapa fakta menarik soal Paus Yohannes Paulus pertama ini. Saya ambil dari ada peziarahkatolik.id Dan Saintpedia ya ada di Instagram. Lima fakta menarik. Paus Beato Yohannes Paulus satu. Coba kita lihat ya. Nah yang pertama. Paus pertama yang menggunakan nama ganda. Sebelum masa pontifikat beliau, para Paus biasanya menggunakan hanya dengan satu kata. Misalkan Paus Yohannes, Paus Paulus, Paus Pius. Dan beliau adalah Paus pertama yang menggunakan nama ganda. Dengan menggabungkan nama dari kedua pendahulunya. Yakni Paus Yohannes ke-23 dan Paus Paulus ke-6. Sehingga nama kepausan beliau adalah Paus Yohannes Paulus pertama. Nah itu fakta yang pertama. Menarik ya. Yang pertama kali menggunakan nama ganda pada nama seorang Paus. Lalu kita lihat yang kedua. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Bahwa Paus ini adalah dengan masa pontifikat atau masa kepausan yang paling singkat. Hanya 34 hari. Pasca wafatnya Paus Paulus ke-6. Paus sebelumnya tahun 6 Agustus 78. Para kardinal mengikuti konklaf. Lalu secara bersama-sama memilih. Dan ya setelah beberapa kali proses pemilihan. Kardinal Albino Luciani terpilih menjadi Paus. Dan mengambil nama Yohannes Paulus pertama. Atau Yohannes Paulus I. Masa pontifikatnya. Masa kepausannya sangat singkat. Di sini tertulis tanggal 26 Agustus 78 sampai 28 September 78. Jadi 33-34 hari ya. Itu. Tapi di sini ada pertanyaan. Ia bukanlah Paus tersingkat dalam sejarah. Wah ternyata ada lagi yang lebih singkat. Tapi belum dijelaskan siapa ini. Boleh dikomen kalau Anda tahu siapa Paus tersingkat dalam sejarah kepausan. Lalu fakta yang ketiga adalah apa? Paus pertama yang menolak pemahkotaan. Oke saya baca. Dalam tradisinya. Pasca terpilihnya seorang Paus. Ia akan mengikuti sebuah upacara yang disebut koronation. Atau pemahkotaan. Benar seorang Paus memiliki mahkota atau tiara yang bertingkat tiga. Tapi Paus Beato Yohannes Paulus I adalah Paus pertama yang menolak dimahkotai. Dan meminta upacara itu diganti dengan upacara inaugurasi sederhana. Oh ternyata memang dia orang yang sederhana ya. Yang tidak mau dimahkotai. Menolak. Tetapi tetap dilaksanakan dengan sederhana sebagai simbol kayaknya ya. Lalu yang keempat. Sempat ajarkan sebuah doa terakhir. Apa ini maksudnya? Sehari sebelum wafatnya Beato ini sempat mengajarkan sebuah doa dalam audiensi umum terakhirnya. Tanggal 27 September 78. Doa ini ternyata diajarkan oleh ibunya. Doanya seperti apa ini? Saya bacakan. Ya Allah ku, dengan segenap hatiku di atas segalanya, aku mencintai engkau. Kebaikan tak terbatas dan kebahagiaan abadi kami. Dan demimu aku mencintai sesamaku seperti diriku sendiri dan memaafkan segala luka yang kuterima. Ya Tuhan, semoga aku semakin mencintaimu. Ini doanya bagus sekali. Ya Tuhan, semoga aku semakin mencintaimu. Bukan mencintai diri sendiri lagi. Lalu yang terakhir. Fakta menarik tentang Yohanes Paulus pertama ini. The smiling pop, the people's pop. Wah, ini julukan buat dia ya. Ketika ditabiskan sebagai uskup, ia menggunakan moto uskupnya itu Humilitas, kerendah hatian. Moto yang sungguh-sungguh ia hidupi olehnya hingga akhir hayat. Tadi terbukti bahwa dia tidak mau di mahkota ya. Ia dipuji karena mudah bergaul dengan orang-orang biasa dan anak-anak. Ia mampu menyajikan pengajaran dengan bahasa yang mudah. Contohnya, ia pernah gunakan tokoh Pinocchio dalam salah satu pengajarannya. Ia juga dikenal sebagai paus yang murah senyum dan memiliki senyum yang sangat fotogenik. Benar sih kelihatan bahwa dia menjadi luar biasa. Ya, maka itulah beberapa fakta menarik seputar paus Beato Yohannes Paulus pertama ini yang baru di beatifikasi. Semoga ini juga menginspirasi kita. Paling tidak yang sederhana, kita rendah hati, murah senyum, lalu juga jangan memusingkan orang lain. Tapi buatlah orang lain melihat kehadiran Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang sederhana, pengalaman-pengalaman sehari-hari yang mereka alami, tetapi Tuhan hadir sungguh di sana. Sehingga kita bisa meneladani orang-orang surga. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.